Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vickproject continue Oke di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas masih seputar tentang aplikasi fintech speedway dan pinjaman online Nah jadi disini saya akan membahas mengenai aplikasi dari pinjaman now Apakah untuk aplikasi pinjaman now ini ilegal ataupun legal Ataukah sudah terdaftar dan berisi di dalam otoritas jasa keuangan ataupun OCK Kita akan pastikan dan kita masuk terlebih dahulu ke dalam playstore nya Ya jadi ini untuk aplikasi yang mungkin kalian maksud Ya saya akan membahas untuk aplikasi pinjaman now uang cepat dari GSBOvia ya Nah disini dia memiliki 4,3 rating dan pengunduhan totalnya 10 ribu pengunduhan saja Nah di bawah kita melihat ulasan ada bintang 5 juga Oke ini bintang 5 semua ya Nah jadi yang seperti ini ini itu perlu kalian waspadai Ya karena untuk rating yang seperti ini Nah jadi ini aplikasi sudah jelas ya dari Nelia Nisa Padahal saya tidak pinjam tapi dapat WA terus pinjaman telah jatuh tempo Yang serius sampai saya download karena penasaran dan pas masuk data saya belum ada statusnya Juga masih silahkan ajukan pinjaman tapi WA terus tulisan ada mohon lebih diteliti lagi Ya saya pastikan untuk aplikasi ini adalah aplikasi ilegal dan ini adalah bukti Ini salah satu bukti yang sudah saya dapatkan mengenai aplikasi pinjaman now Atau uang cepat ini ya Oke kita akan buka untuk datanya Ya jadi disini sudah saya simpan mengenai data dari pencarian forum-forum tertentu ya Disini saya mendapatkan kesimpulan mengenai aplikasi pinjaman now ini adalah aplikasi uang cepat KSP utama mitra tani ya Oke jadi ini termasuk salah satu aplikasi yang ilegal atau sudah tidak berizin di otoritas jasa keuangan ya Dan aplikasi ini sudah ditindaklanjuti atau di blogger namun tetap masih ada ya Ya jadi mungkin OCK untuk kedepannya akan selalu mengecek beberapa penyedia atau fintech P2P yang belum lending atau belum berizin di dalam otoritas jasa keuangan Dan pastinya nanti untuk kedepannya untuk aplikasi-aplikasi yang tidak berizin ataupun ilegal ini pasti akan ditutup Jadi itu kesimpulannya untuk aplikasi pinjaman now ini belum tertaftar di dalam otoritas jasa keuangan Walaupun di bawah disini kita melihat label dari kemkom info dan KSP ya Namun tidak kita lihat label dari OCK seperti beberapa aplikasi yang lain Ya seperti rubia cepat ini ada ya dia berani menggunakan label dari otoritas jasa keuangan Dikarenakan aplikasi tersebut sudah tertaftar benar-benar tertaftar di otoritas jasa keuangan Lain halnya dengan aplikasi pinjaman now ini yang memang belum berizin dan tertaftar di dalam otoritas jasa keuangan Dan mungkin kurang lebihnya hanya sepuluh jajah Untuk kesimpulannya aplikasi ini adalah aplikasi ilegal Jadi buat kalian harap berhati-hati jika kalian menggunakan aplikasi pinjaman now ini Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa kembali di video saya